Halo guys, selamat datang kembali di channel Arkita Gaming Kali ini aku mau membahas kartu apa aja sih yang wajib kalian beli di early game Jadi kartu-kartu hijau ada yang efeknya bagus untuk kalian bid atau beli dulu dari market atau trade di awal-awal server itu Jadi pas awal server mungkin masih belum banyak yang beli, kamu bisa beli duluan Oke, langsung aja aku kasih tau apa aja sih yang bagus ya Pertama untuk kartu di Weapon, di Weapon itu kartu hijau yang paling berguna untuk tipe ASPD Ya, rata-rata itu Savage Babe, karena dia ini juga ngasih stun juga kayak Assassin, ASPD critical ya Terus kayak si Hunter ADL, pasti pakenya Savage Babe Nah, liat nih Awakening-nya Awakening-nya tuh Savage Babe, total tuh chance stunnya tuh 5% guys Dan naikin physical atau magic damage juga 3% Ya, ini lumayan banget sih Jadi kalau di senjata Savage Babe, nah kalau kalian buat jadi Crusader nantinya, nah Fabre ini Kamu mau nyetok Fabre dulu, ya walaupun Crusader nanti masih lama, it's okay misalnya mau nyetok dulu Fabre ini sangat berguna untuk job-job Crusader ya Kalau di senjata yang tadi kartu hijau-nya itu, terus Mandragora ini kepake banget di awal-awal buat timespace dan buat hunting juga Karena banyak monster yang wine Terus yang, kalau kartu attack atau M attack-nya, bawa sama Andre Yang wajib kalian beli di awal-awal, kalau punya Zenny ya Ini Terus kalau untuk kartu-kartu yang tipe critical, yaitu Wolf ini Wolf itu naikin critical, sama critical damage juga, sama attack Ini lumayan banget, kamu dapet 5 critical dari kartu ini Ini lumayan banget guys, buat ngeboosting critical kamu ya Terus Fadon, karena dia elemen api Banyak juga monster-monster yang elemen api Buat ngebantu MVP atau hunting, ini kebantu banget sama Fadon Next ada Goblin Card di senjata ya Nah, dia damage to brood Rata-rata monster brood itu banyak banget, kayak hampir 30-50% lah Monster brood itu banyak banget Ini kartu race yang bagus banget ya Terus yang terakhir itu si Strove Card ya Strove Card ini damage to diamond Dan kalau kamu time space, event time space yang tiap malam itu Itu pasti kamu pakai satu Strove Sama kartu elemen Misalnya Wine atau Fire, kayak gitu ya Makanya Strove itu laku banget Oh iya, yang terakhir ini ada Requiem Nah, Requiem ini sangat berguna untuk PvP ya Karena dia ngasih efek Fear ini Kalau kamu Awakened, dia naikin attack sama M attack juga Ini lumayan banget Misalnya kamu mau sampai Awakened 10 aja Itu nggak apa-apa Jadi kartu di senjata yang bagus kurang lebih seperti ini ya guys Yang wajib kamu punya di awal-awal Kalau secondary Secondary-nya itu paling ya kamu cuma pakai ini aja sih Megalodon nggak wajib banget di awal-awal Kamu bisa beli nanti-nanti banyak stocknya Kita skip secondary Kita langsung ke armor ya Nah, untuk di armor ini rada banyak Jadi ada yang tipe STR Sama tipe Dex Itu ngaruh banget ke damage sekalian Karena status itu Naikin gede banget untuk attack-nya Nih, contohnya Picky Card Ini kartu yang paling abis duluan Kalau di early ya Di OBT nanti awal-awal Pasti abis duluan Picky itu naikin STR Sama attack Kalau di WK Naikin STR itu sampai Totalnya berarti 3 ya Attack-nya 15 Ini lumayan banget Buat nge-boosting status kamu sama attack kamu ya Kalau tipe-tipe STR Seperti Assassin LK WS Dan satu lagi Rocker Nah, rocker nih Rocker card Dex plus 2 Attack plus 5 Tuh Dex-nya total bisa dapat 4 Kalau kamu awaken sampai bintang Eh, level 10 ya Bintang 2 ini Oke, next Ada Baby Desert Wolf Nah, ini Ini bagus banget nih Baby Desert Wolf Kamu sampai awaken bintang 2 aja udah bagus INT-nya nambah 4 Kayak job-job Freeze, Wizard Guna banget ini Sangat-sangat guna Buat INT Plus 5 itu sangat guna guys Ya Makanya jangan disepelekan status Jadi status itu lebih gede daripada refine juga guys Oke, next di Garment Di Garment paling ya Sama kayak secondary Gak ada yang terlalu bagus banget buat di early Ya Paling ya Pildora Tapi ini juga susah nyarinya Pildora ya Next di Sepatu Nah, kalau yang tipe-tipe Agi Kalian bisa pakai Meltive Bug dulu Sampai awaken bintang 2 Ini kan murah nih Aginya tambah 3 Itu lumayan banget loh Tambah Agi 3 Ya kan Sama Paling kalau ada tuh Matir atau Sohe ya Jadi kartu sepatu ada 3 itu Matir atau Sohe ini Oke, next di Acessories Nah, ini Acessories nih Yang pasti abis cepat itu pertama kartu Taro Ini kartu paling bagus di Acessories yang warna hijau ya Kalau versi gede nya itu versi biru nya Gratis General Tapi kalau aku sih nyaranin buat yang F2P apa Low Spender Kamu pakai Taro aja dulu Ini Taro sangat berguna banget Sohe ini Naked Attack sama M Attack Ya Sama persenan juga di awaken bintang 3 nya Ini pasti abis banyak Karena job-job kayak Eh bukan priest Wizard Terus Assassin Soulbreaker Pakainya ini Karena Assassin Soulbreaker Butuh Attack sama M Attack Dua-duanya ini Guna buat Soulbreakernya dia Ini kartu paling laris makanya Dan satu lagi Biasanya tuh Kalau tipe-tipe Dex Apa Priest Wizard Sama Sniper Pasti pakainya Wormtail ini Dia awaken Karena kalau kamu awaken Sampai 15 Dia Naked Attack sama M Attack Itu kurang lebih 35 atau 45 gitu ya Wormtail ini worth it banget Dibeli buat kartu early guys Kalau nanti juga nih Tipe-tipe ADL Ini nih Kartu paling bagusnya Pirate Skeleton Tipe-tipe ADL ya Dia Naked Attack Crit Sama Attack persenan ya Ini lumayan banget Bagus guys Dan nextnya Nah ini Kartunya si Paladin atau Crusader Cincinnya pasti pake ini nih Empat biji Karena ini lumayan banget Naked fit Sama Max HP Ini lumayan banget Soalnya juga ada HP recovery total dulu Kalau awaken sama 15 Totalnya 7% ya HP recovery nya Dan kalau yang lainnya ini Rada susah didapetin Karena Stoknya itu menipis Kamu harus pinter-pinter Sniping Di saat ini Kartunya mau Refreshing nya Kalau di headgear Headgear itu yang hijau Gak ada yang bagus Kecuali yang biru ya Ya terutama Krem ini paling dipake Di semua job Jadi kalau kamu main Job apapun Pasti pakenya krem Tapi kalau job INT Bisa pake Elder Willow ya Dia ngurang casting speed juga Jadi segitu aja Kartu-kartu yang Bakal kepake Buat kalian Di awal-awal Selver Kalau bisa Dapetin dulu Kartu-kartu yang Aku kasih tau tadi Yang berguna buat kamu Ya Soalnya kalau ke depannya Takutnya bakal rebutan Banyak banget Selagi orang belum tau Selagi orang belum Banyak yang beli Kamu beli duluan Itu Poin penting buat kalian Jadi segitu aja Semoga membantu ya Jangan lupa Di komen Like dan subscribe ya See you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax